Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ura! Dialog mengenai printing money memang banyak menimbulkan kontroversi namun tetap harus kita perjuangkan. Yang seru adalah ada pejabat dan tim buzzer yang menganggap si Bosman ini menjebak pemerintah karena bisa seperti tahun 98. Ketika dilakukan malah jadi hyperinflasi. Kita semua tahu bahwa menjadi pejabat di negara demokrasi harus siap ditantang dengan pemahaman yang lain, yang baru, yang mungkin lebih baik. Namun ketika ada yang mengatakan printing money, otaknya langsung ada kata inflasi dan mengatakan ini adalah menjebak pemerintah menjadi negara hyperinflasi. Jadi siapapun yang bicara seperti itu berulang-ulang, pasti orang ini gak pernah belajar ilmu ekonomi. Gak segoblok itu ide printing money menghasilkan hyperinflasi kayak Venezuela. Naif benar sih ngomong begitu. Semua ada dalilnya. Semua ada bukti yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kita ingetin ya, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana untuk membiayai Perang Dunia Kedua waktu itu, JMK, ekonomi yang terkenal, saya gak mau perpanjang nih kata-kata JMK, yang menjadi penghitung work cost atau cost accountingnya atas biaya perang, yang menjadi dasar Federal Reserve Cetak Uang, di mana dia sebelumnya juga mendapat pekerjaan, yaitu menghitung proyek relief Amerika dari Great Depression. JMK menghitung pembangunan Amerika berbasis infrastruktur statis Jalan Bebas Hambatan dari tahun 1933 ke 1936 dalam pemerintahan FDR, Franklin Roosevelt. Dengan formasi Chris Cross Amerika, ada 11 dari Timur Barat, ada 13 dari Utara Selatan, dengan ribuan anak jalanan. Juga berbarengan infrastruktur dinamis juga diberikan dana untuk membangun industri permesinan, yaitu kendaraan bermotor, membangun instalasi listrik, dan segala kebutuhan rumah tangga. Dana tersebut dari mana? Cetak uang berbasis proyek yang bernama New Deal. Program ini memiliki moto 3R, Relief, Recovery, dan Reform. Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, kemudian pemulihan ekonomi ke level wajar, serta mengatur ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang. Dua peristiwa tadi, New Deal FDR untuk Amerika keluar dari depresi dan memenangkan perang dunia kedua adalah strategi printing money. Oke, sekarang kita ke Amerika. Bosen-bosen deh lu bolak-balik ke Amerika. Tapi yang namanya belajar, ya nggak apa-apa juga, tidak ada keunggulan di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan, alias kalau mau unggul, maka ulangi, ulangi, ulangi. Semua sahabat tahu saya mendukung Bernie Sanders, yang ternyata digusur oleh oligarki Partai Demokrat yang pemikirannya tua. Bernie digeser untuk memuluskan Joe Biden, padahal Joe Biden pendosa yang gampang nanti dikalahkan Trump. Namun, namanya juga oligarki kekuasaan. Kalau Bernie menang, kita semua tahu Bernie punya Green New Deal, di mana asisten kampanyenya, ahli keuangan, Stephanie Kelton, jadi JMK-nya FDR New Deal versi sekarang. Bernie kalau jadi Presiden Amerika, maka dia akan punya musuh bukan China, bukan dunia Islam, bukan Timur Tengah, tapi dia memutuskan musuh utamanya adalah masalah lingkungan hidup. Dia anti-fosil oil, dia anti-nuklir uranium, dia anti-batubara, dan sangat mendukung perbaikan alam. Dia mendukung baterai dan energi terbarukan. Dia akan perang dan akan printing money per tahun 3.000 bilion atau 3 triliun dolar untuk perang memperbaiki lingkungan hidup. Ini seru kalau Bernie menang, tapi dunia farmasinya Partai Demokrat, dunia militeri kompleknya Republikan, bubrah. Bernie hanya perang di dua front. Satu, lingkungan hidup. Dua, komunis. Komunis itu musuh abadi demokrasi dan lingkungan hidup musuh perusahaan minyak, gas, batubara, dan nuklir uranium dan hal-hal yang mengurangi oksigen karena penembangan pohon dan lain sebagainya. Ini beda dengan Trump. Ini beda dengan agenda Partai Demokratnya Biden, Obama, dan Clinton. Singkat cerita, Bernie disingkirkan. Kini, terkadang, timbul kekosletan otaksi Sontoloyo ini. Selain konsep MMT di dalam membangun Indonesia yang tidak bisa diterima oleh para menteri yang pro-IMF, juga pro-obor, maka mungkin baru bisa dijalankan setelah mereka tidak menjabat. Walau saya menyayangkan ketidakberanian mereka saat ini, mengingat mereka masih 4 tahun lagi berkuasa. Jadi, buang-buang waktu untuk Indonesia jadi negara terbesar di dunia. Atau mungkin mereka memang tidak mau dicatat sejarah sebagai pejuang kedaulatan Indonesia berikutnya. Mereka maunya dicatat sebagai orang yang manut dengan IMF dan obor Tiongkok. Ya, nggak apa-apa juga. Nama juga pilihan hidup. Silahkan dilanjut. Jadi, ada baiknya kita ambil itu program Green New Deal ala Indonesia. Kita akan printing money untuk membangun ala New Deal Amerika di tahun 1933 dan 1936. Seperti Tiongkok tahun 1989-2009, ditambah kita adopsi Green New Deal Stephanie Kelton konsepnya. MMT adalah SWF, printing money, Tina, dan Tiara. Sekarang kita tambah Green MMT. Kita perang dengan perusahaan alam. Kita akan pimpin dunia untuk lingkungan hidup atau pro-life strategy. Ini pasti ditentang globalis cabal yang anti-life, tidak pro-life. Cabalis mendukung nuklir uranium, fosil oil, batu bara, dan merusak lingkungan lainnya, termasuk perang bedil-bedilan. Mereka dukung itu. Indonesia harus ambil kendali. Saya ragu yang sekarang punya biji. Tapi biarlah mereka mengerjakan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka mau. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk membuktikan konsep kita ini berjalan dengan baik. Jadi, kembali ke printing money. Masih bilang inflasi, tak tahu untuk undasmu.